Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas perkecambahan dan dormansi Dormansi adalah suatu keadaan berhenti tumbuh yang dialami organisme hidup atau bagiannya sebagai tanggapan atas suatu keadaan yang tidak mendukung pertumbuhan normal Dengan demikian, dormansi merupakan suatu reaksi atas keadaan fisik atau lingkungan tertentu Kemicu dormansi dapat bersifat mekanis keadaan fisik lingkungan atau kimiawi Pada beberapa jenis varietas tanaman tertentu, sebagian atau seluruh benih menjadi dorman sewaktu dipanen Sehingga masalah yang sering dihadapi oleh petani atau pemakai benih adalah bagaimana cara mengatasi dormansi tersebut Perkecambahan adalah proses awal pertumbuhan suatu tumbuhan, terutama pada tumbuhan berbiji Tumbuhan berbiji akan mulai aktif dan berkecambah setelah air masuk ke dalam benih atau bisa disebut dengan imbi-bisi air Dalam proses perkecambahan akan dimulai setelah menyerap air dari lingkungan sekitar Umumnya, air yang masuk ke dalam biji akan memicu hormon dan enzim untuk bekerja Sehingga, embryo dalam biji mulai tumbuh Proses perkecambahan benih tidak tergantung kepada ketersediaan nutrisi di dalam tanah Karena adanya endosperma yang terdapat dalam biji tersebut Alat dan bahan yang digunakan pada video ini adalah cawan petri, kapas, air, dan biji cabai 200 butir Pertama-tama, kita alasi dasar petri menggunakan kapas yang telah disediakan Kemudian, cawan petri yang telah dialasi dengan kapas Basahi dengan botol semprot yang telah diisi dengan air Selanjutnya, masukkan benih kepada masing-masing cawan petri Satu cawan petri berisi dengan 50 butir cabai Setelah cawan petri diisi dengan benih Letakkan dua cawan petri di tempat terang dan dua lagi di tempat gelap Dari tabel hasil yang didapatkan, dapat diketahui bahwa cabai yang di tempat gelap memiliki jumlah perkecambahan yang lebih banyak dibandingkan di tempat yang terang Pada daun yang tumbuh, wadah cabai yang di tempat gelap memiliki daun yang berwarna kuning Sedangkan di tempat yang terang memiliki daun yang berwarna hijau Sedangkan pada batang cabai yang di tempat gelap memiliki batang yang berwarna putih Kemudian pada cabai yang di tempat terang memiliki batang yang warna hijau dan lebih pendek dibandingkan di tempat yang gelap Hal ini terjadi dikarenakan pada tanaman cabai yang tumbuh di tempat gelap mengalami etiolasi Di mana hormon auksin bekerja aktif dikarenakan minimnya cahaya yang masuk Hal ini menyebabkan pembelahan sel cepat terjadi Sedangkan pada daun yang berwarna kuning di tempat gelap Hal ini terjadi dikarenakan minimnya cahaya matahari Sehingga kebutuhan profil pada daun tidak maksimal Sekian dari video ini Saya ucapkan terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya